hai 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 Selamat pagi salam sehat salam sejahtera jumpa lagi dengan saya Leon Abdilan pada tutorial populer kali ini akan dipelajari adalah membuat drop-down list pada kolom Excel versi 365 dimana isi pilihannya itu didapat dari suatu South pada sit yang berbeda ya jadi ini sudah ya sudah punya suatu file dan disini saya sudah siapkan beberapa file tetapi eh sorry bergabung tapi akan kita pakai adalah misalnya pada sit-sf0 itu akan mengambil ya data di s-5f jadi misalnya disini ada suatu table ya di sini table jenis publikasi dosen misalnya ada file nomor ini nomor urut ya diisi aja sampelnya 1-10 selanjutnya ada lagi nama dosen misalnya ada Ali ada Budi Charlie Desi Erlan Freddy Gaini Houtman tidak dan jaka dia punya NIDN contohnya ini hanya sampel aja ya 123, 124, 125, 126, 113, 222, 333, 456, 789, 567 kemudian misalnya dosen Ali dia sudah punya publikasi dalam bentuk artikel yaitu sistem informasi penggajian nah disini akan kita masukkan jenis publikasinya tetapi jenis publikasi ini sudah ditentukan ya misalnya ini ada di sit-5f ya di sit-5f jenis publikasi itu ada 9 yang pertama misalnya jurnal penelitian tidak terakreditasi kemudian ada jurnal penelitian nasional terakreditasi ada juga jurnal penelitian internasional kemudian ada jurnal penelitian internasional berreputasi ada seminar wilayah atau lokal atau perguruan tinggi ada seminar nasional, ada seminar internasional kemudian ada tulisan di media masa nasional serta ada tulisan di media masa internasional nah kita akan menampilkan 9 jenis publikasi ini ke kolom yang ada di jenis publikasi ini oke jadi caranya kita balik lagi ke sit sebelumnya kita blok isian yang akan ditampilkan kita klik kanan kemudian ada pilihan di find name nah kita masukkan disini kita ketikan misalnya jenis publikasi jenis publikasi ilmiah perhatikan dia tidak boleh mengandung spasi maka disini saya kasih underscore biarkan saja skopnya workbook kemudian alamatnya dibiarkan saja seperti ini ini Excel yang akan simpannya baru kita klik ok nah perhatikan ya disini sudah ada jenis publikasi selanjutnya baru kita menuju ke destination nya pada sheet 5F0 perhatikan nah disini saya akan blok contohnya disini 10 data ya jadi kita blok terlebih dahulu sel dari E3 sampai dengan E15 seperti ini kemudian baru pada ribbon kita klik data ya ini ada data perhatikan dari data itu ada ini gambarnya data validation saya klik baru masukkan data validation kalau muncul ini karena sebelumnya sudah pernah ada maka saya pilih extend atau yes ya perhatikan untuk allow dia akan pada tab setting ada allow ini ada sejumlah pilihan saya pilih yang list kemudian untuk source ini kita perlu ketikan harus sama persis ya saya ambil namanya tadi sudah saya masukkan jenis publikasi ilmiah harus sama persis ya baru kita klik enter kalau sudah baru kita klik ok nah perhatikan sekarang baru kita coba masukkan nah ya misalnya saja untuk isian pertama ya ada ali ya dengan NIDN 123 judul artikelnya Sistem Informasi Pengejian itu ternyata misalnya adalah jurnal penelitian nasional terakreditasi nah perhatikan lihat ya begitu kita klik drop down nya otomatis isinya adalah dari 9 jenis publikasi yang ada pada situs sebelumnya saya ambil aja contohnya ini penelitian nasional terakreditasi nah seperti itu ya lanjut lagi kita coba yang kedua misalnya analisa pelancangan sistem misalnya ini adalah jurnal penelitian nasional tidak terakreditasi oke kita klik dan seterusnya dan seterusnya ya jadi silahkan diisi oh sorry yang ini misalnya jurnal misalnya pelancangan tidak teragresi misalnya ya nah kalau ada yang lain silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing oke sampai disini dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat jumpa lagi dengan konten yang lainnya jika ada materi yang ingin di tampilkan silahkan komen di kolom komen salam sehat salam sejahtera jangan lupa subscribe ya buat yang belum kemudian share jika dianggap bermanfaat selamat baru karya dan beraktivitas selamat menikmati